Pembicaraan tentang Gaza maupun Syria dengan pembicaraan khabdi islamia, yaitu persoalan umat secara umum. Baik itu yang ada di Indonesia, yang ada di Afganistan, yang ada di Yemen, yang ada di Doma, maupun yang ada di negeri-negeri kaum muslim yang lain. Sebab ketika kita membicarakannya tidak dalam kerangka khabdi islamia, problematika kaum muslimin secara umum, maka kita sudah bertipu oleh politik barat. Yaitu supaya kita memandang masalah Palestina adalah masalah bangsa Palestina. Supaya kita memandang masalah Syria adalah masalah bangsa Syria. Supaya kita memandang masalah jidat Afganistan merupakan masalah bangsa Afganistan. Itu satu kekeriruan yang sangat mendasar dari sisi apapun. Dari sisi apapun. Oleh karena itu sekali lagi, Oasirul Muslimin al-rahi wa'alaikumullah, kita akan melihat peristiwa-peristiwa dalam masalah ini, fokus kita pada dua, yang fokus Syria dan Gaza. Kita akan melihat masalah itu sebagai satu masalah dalam keseluruhan masalah yang dihadapi oleh dunia Islam. Di dua tempat itu dan di tempat-tempat lain termasuk di Indonesia, seluruh persoalan yang menimpa Islam dan kaum muslimin selalu berhimpin tiga masalah. Yaitu yang pertama, masalah kebeliman penguasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, masalah tragedi kemanusiaan. Yang ketiga adalah masalah agama. Kalau kita kemudian tidak hati-hati, kita hanya berbicara pada masalah yang paling gampal, saya katakan paling gampal, yaitu kebeliman penguasa kepada rakyatnya, maka kita hanya masuk kepada masalah sosial. Kalau kita hanya masuk kepada masalah tragedi kemanusiaan, kita hanya masuk kepada masalah kemanusiaan. Alhamdulillah. Tetapi tidak punya nilai din, tidak punya nilai agama, tidak punya nilai utrawi. Makanya kita harus bawa persoalan ini adalah pada persoalan agama. Ketika kita membicarakan persoalan yang terjadi di dunia Islam, di Gaza, di Palestine, pada umumnya, atau di Syria, di Syawal, di Yemen, di Afganistan, di Indonesia sekalipun, kalau kita memandangnya dari segi agama, maka kita otomatis akan memandang dari dua segi sebelumnya. Yaitu kebeliman penguasa terhadap Islam dan kaum muslimin, kemudian terhadap kemanusiaan. yang menarik adalah oleh karena itu, kita melihat khususnya untuk Gaza dan Syria. Kenapa kita harus jadikan satu? Gaza dan Syria adalah bagian daripada Syah. Bagaimana kita ketahui bahwa Syah meliputi daerah di perbatasan pergi dengan negeri-negeri Eropa, pergi Eropa dan negeri Eropa, kemudian ke selatan, sampai ke Sinai, kemudian ke Timur ya, dari arah sana, ke Timur sampai ke lembah-lepas sungai Furat, sungai Furat, dan seterusnya. Kemudian bagian dari Syah ini, termasuk bagian yang menjadi rencana besar sinyalisme, untuk menjadi modal baginya untuk menguasai seluruh dunia ini. Sebelumnya dikuasai seluruh alam-alam-alam-alam-alam-alam-alam-alam-alam. Bahkan kalau dalam rencana besar sionisme, itu diperluas lagi. Sebelah utara tetap, yaitu perbatasan Turki dan negeri-negeri Eropa, terus ke arah Nil, lembah-lepas sungai Nil. Jadi mereka akan menguasai Bahru-Mutawasir, Laut Tengah, Mediterranean Sea. Kemudian ke arah Timur, sampai ke lembah-lepas sungai, Efra, tapi diperluas oleh mereka. Mereka memasukkan Naqibah dan Madinah, menjadi bagian daripada Israel Raya. Bahkan mereka memperluas lagi sampai ke Kuwait, supaya mereka bisa menguasai telur Arab. itu ada dalam peta yang diajukan oleh pembesar-pembesar Yahudi kepada pemerintah Inggris. saya punya dokumentasinya. Saya punya dokumentasinya. Ketika awal negosiasi, beberapa pembesar-pembesar Inggris menawarkan, tempat pembesar-pembesar ini menawarkan kocangan filestin, persoalannya terlalu rumit. Ketika pembesar Yahudi mengusulkan, bagaimana orang Yahudi mempunyai negri sendiri yang merdeka, aman, berdaulat. Ditawarkan Uganda, ditawarkan sekitar Laut Hitam. Kemudian, kepala delegasinya pada waktu itu, 1905, namanya Weisman, Theodore Hedgeser, tadi sendiri disebutkan, sudah mati, 1904. Weisman datang, ketika itu Weisman mengatakan, seandainya Musa datang sendiri, kemudian mengajar orang Yahudi, untuk menerikan negeri selain filestin, maka tidak akan ada yang mengikuti Musa satu orang. Laudja'a Musa'nafsahu, wayatul Yahudha'ila wa'i filestin, ma'tabi'ahu'ahab. Ini proyeknya, filestin lebih dahulu, kemudian, sang secara keseluruhan, menjadi bagian dari mata rencana pesawat ini. Nah, kemudian ini, terus-menerus berjalan. Ketika Obama, kampanye, kemudian menjanjikan, bangga dengan negeri-negeri Islam, kemudian berpilih menjadi presiden, untuk yang pertama ya, 2005 ya, 2005 ya, maka bijatonya, yang pertama kali, tentang masalah Palestina, itu ada tiga poin, satu, barang siapa menekan dan memusuhi Israel, bermakna menekan dan memusuhi Amerika. Saya punya dokumentasinya. Kemudian yang kedua, beliau katakan, pembicaraan dawe, di Palestina khususnya, dan di Timur Tengah pada umumnya, tidak akan bisa dimulai, kecuali, adanya pengakuan munculnya negara Israel, yang merdeka, bergaulat, perbatasannya, dijaga, amanannya oleh negara-negara di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, jelas ini masalah akhawa, dengarlah Israel, yang seperti disebutkan pada poin dua itu, beribu kota di Al-Quds. Nah yang bagi Al-Qudsan, bahasanya betul-betul. Menjadi ibu kota bagi, negara Israel, Al-Quds, tidak bisa dibagi. Hari ini perjuangannya masih berat, hari ini perjuangannya masih berat. Karena ada Jerusalem Barat dan Jerusalem, di Timur. Israel itu bagiannya masih tidak aktif. Yang kedua ini, pengakuan, wujudnya negara Israel, yang berdaulat dan aman. Nah ini, akan kembali.